Sebuah pertanyaan masuk di Quora, menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa membunuh potensi siswa? Jadi bukan membunuh siswanya, tetapi membunuh potensinya. Bukan membunuh siswanya, tetapi membunuh masa depannya, kira-kira demikian. Dan itu yang akan saya disarakan pada hari ini. Saya cari tempat dulu untuk duduk, nanti kita ngobrol selanjutnya. Saya yakin bahwa setiap anak lahir dengan potensi tertentu, dengan bakat tertentu, dengan kemampuan tertentu. Dan setiap anak pasti punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Permasalahan ini adalah tidak semua anak bisa menemukannya. Dan saya merasa bahwa adalah tugas orang tua untuk membantu anak menemukan potensi apa. Kalau orang tua merasa kesulitan, maka sebenarnya sekolah dan lagi juga guru menolong, hadir gitu ya. Hadir sebagai partner, sebagai mitra dari orang tua untuk menemukan potensi anak. Dan juga mengembangkannya. Sehingga seorang anak bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bisa menjadi dirinya sendiri. Dan bukan menjadi diri orang lain. Nah, apa saja yang bisa membunuh potensi siswa hatinya tanpa menemukan potensi apapun, tetapi langsung dimatikan. Yang pertama adalah ambisi orang tua, bagaimanapun juga saya menyadari bahwa orang tua yang normal pasti menyayangi anaknya. Dan menyayangi anaknya ini ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Caranya bisa bervariasi, bisa bermacam-macam. Tetapi ketika ambisi orang tua ini sangat dominan, maka itu bisa berbahaya buat anak. Dan di Indonesia, atau mungkin di Asia secara umum, ambisi orang tua sangat dominan dalam pendidikan. Contohnya, orang tua merasa bahwa bidang tertentu tidak punya prospek, tidak punya masa depan. Maka ketika anaknya memilih bidang seni misalnya, dia menganggap, aduh seni itu tidak ada masa depannya anak, ganti saja yang lain, yang teknik saja. Nah, karena orang tua melihat bidang studi yang lain itu dimenjanjikan seperti itu. Atau dulu orang tuanya ingin menekuni bidang itu, tetapi karena dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk menekuni bidang lain. Maka dia ingin, ingin supaya anaknya ini meneruskan cita-citanya gitu ya. Ambisi yang lain terkait dengan menyekolahkan anak-anak dengan lebih cepat. Jadi, masuk SD umur 5 tahun atau umur 5,5 tahun gitu ya. Kemudian, kalau bisa masuk ranking 10 besar. Kalau bisa juga lulus dengan cepat gitu ya. Dan, ambisi-ambisi ini adalah sesuatu yang bisa membunuh potensi anak untuk berkembang. Kalau tadi dari sisi orang tua, sekarang dari sisi anaknya sendiri begitu ya. Jadi, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau kita bicara dari sisi anaknya sendiri, dari sisi orangnya, maka tidak adanya penguasaan diri menjadi salah satu hal yang bisa membunuh potensi seseorang. Dan, setiap orang mesti belajar untuk menguasai diri. Ada terlalu banyak godaan di sekitar kita gitu ya. Godaan untuk bermain sehingga malas belajar. Godaan untuk nonton film juga bisa bikin malas belajar. Godaan nonton pertandingan olahraga gitu ya. Ketika sama si Kosra rame biasanya ketika final atau semain final dunia, atau Liga Eropa, Liga Champion gitu, rame sekali. Mereka ingin nonton, bahkan ada yang rela meninggalkan ujiannya hanya untuk nonton seperti ini. Ada perasaan juga iri hati. Ada rasa takut untuk menolak. Ada rasa sungkan untuk menolak. Nah, tidak ada penguasaan diri ini bisa membuat seseorang tidak bisa mengembangkan potensinya. Ketika dia belajar, ketika dia mengembangkan diri, tetapi ada godaan dari luar, tetapi tidak bisa menguasai dirinya, maka dia kehilangan, kehilangan momen untuk mengembangkan dirinya terkait dengan potensi yang dia miliki. Bagian ketiga adalah terkait dengan tidak memiliki yang namanya teoritas. Sebenarnya ini agak mirip-mirip begitu ya dengan tidak adanya penguasaan diri. Karena urusan kalau tidak punya prioritas dan tidak punya penguasaan diri, biasanya sudah klop. Orang yang tidak punya prioritas biasanya tidak tahu mana yang harus didahulukan, mana yang dapat diminggirkan dulu seperti itu. Dan ketika orang dihadangkan pada banyak pilihan, maka sebenarnya dia harus menyusun sekali prioritas, mana yang harus dikerjakan pada hulu. Dan pasti ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan khusus yang perlu dilakukan. Orang yang merasa punya banyak bakat, merasa punya banyak keinginan, merasa punya banyak kemauan, biasanya punya kesulitan untuk menyusun sekali prioritasnya. Contohnya suka bidang teknik, suka dengan matematika, kemudian menyukai seni, menyukai olahraga dan sebagainya. Tetapi ingin mengembangkan semuanya. Jika waktunya cukup, tidak ada masalah. Tetapi ketika waktu terbatas, maka seseorang harus menetapkan sebuah prioritas, mana akan dikembangkannya. Dan untuk bisa menemukan mana dikembangkannya, dia harus tahu di mana dia punya sesuatu yang paling kuat, dan sesuatu yang cukup potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, perlu kita punya yang namanya prioritas. Yang terakhir adalah masalah pendirian. Tidak punya pendirian yang kuat. Kita hidup sebagai makhluk sosial, dikilingi dengan berbagai macam sudut pandang dari masyarakat, dari teman, dari lingkungan, dari keluarga, dan sebagainya. Plus, kita punya pandangan pribadi, kita punya pendapat pribadi, kita punya pengalaman pribadi, dan pengembangan potensi diri itu perlu yang namanya pendirian yang kuat. Artinya perlu sebuah determinasi untuk bisa mencapai tujuan akhir. Perlu determinasi untuk bisa mengerjakan dan mengembangkan potensi anda dalam dirinya. Ketika seseorang tidak punya pendirian yang kuat, maka dia akan mudah diombang-ambingkan. Dia bisa gagal fokus untuk mengembangkan potensinya. Dan melihat pandangan orang lain kok yang masuk akal, melihat cara masukan dari temannya atau keluarganya kok yang masuk akal, maka dia akan punya kesulitan untuk menetapkan bagian mana yang dia akan kembangkan. Bisa jadi, apa yang dia mau kembangkan ada sesuatu yang benar, tetapi karena dia kurang punya pendirian yang kuat, maka ketika mendengar masukan dari orang lain yang seperti yang dimasuk akal, dia meninggalkan potensi yang sebenarnya paling pas buat dia untuk dia kembangkan. Dan ini menjadi sesuatu yang cukup besar, karena dia mengalami apa yang saya bilang sebuah kerugian, gara-gara tidak punya pendirian yang kuat. Jadi, orang tua perlu menggali potensi anaknya seperti apa. Apakah anaknya ini punya potensi di bidang misalnya seni, atau anaknya punya potensi di bidang humaniora, di bidang hukum, bidang sosial misalnya. Atau di bidang sains, tidak sama. Saya punya dua anak. Anak yang pertama lebih enjoy, menikmati dunia sains, dan berusaha ingin tahu lebih dalam apa yang dia pelajari. Tetapi anak yang kedua lebih santai, lebih tenang, lebih santai pembawaannya. Menikmati, dia tidak merasa perlu belakang sangat detil, dan tidak terlalu tertarik dengan dunia sains. Buat saya tidak ada masalah. Karena dia punya sosial yang lain, dia ingin mengembangkan. Dan memang tidak semua anak seperti itu. Sehingga orang tua perlu mengarahkan anak gitu ya. Saya menggunakan analogi seperti kalau kita bermain layang-layang. Kapan kita mesti mengulur benangnya, kapan kita mesti menari. Mesti punya hikmat untuk bisa memutuskan dengan tepat. Kapan kita mengulur, kapan kita menari. Terutama buat anak-anak remaja. Mereka yang diusaha belasan, teen gitu, masuk ke usaha 13, mulai 13, teenager remaja. Biasanya mereka sudah punya kelompok sendiri, punya grup sendiri, punya semilai yang mungkin berbeda dari orang tua. Dan tarik ulurnya ini menjadi sebuah seni tersendiri yang orang tua mesti bisa kuasai. Supaya bisa berkomunikasi dengan anaknya, bisa menggali potensi di anaknya, bisa juga menolong anaknya, mengarahkan anaknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan lebih baik. Sekolah hadir sebagai mitra orang tua untuk menemukan potensi anak. Memang tidak mudah ya menemukan potensi anak. Saya bisa menyatir hal itu. Dan tidak semua orang tua bisa. Tetapi sekolah memiliki guru BB, guru BK yang bisa menolong orang tua untuk menemukan potensi anak. Seperti yang kita sudah melihat gitu ya, fenomena yang ada di Indonesia. Setara umum guru BB ditempatkan di sekolah bukan pada porsi yang tepat. Artinya lebih sering menangani siswa yang bermasalah. Siswa yang sering bolos, yang menyontek, melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Sehingga interaksi antara guru BB dengan siswa itu bukan interaksi yang menyeluruh dengan semua siswa yang ada, tetapi hanya dengan beberapa siswa yang dianggap punya masalah. Dengan menempatkan guru BB, guru BK di sebuah sekolah, memberikan porsi pelajaran misalnya sambing seminggu sekali, maka guru B, guru BK ini punya waktu untuk berinteraksi dengan siswa di sekolah, sehingga bisa menjangkau semua siswa ketika dalam pembahasan dan diskusi tertentu. Dalam pembahasan dan diskusi ini juga menolong siswa untuk menemukan hal apa yang dapat berdekat kembangkan. Bahkan guru BB yang pernah saya sampaikan di dalam video yang sebelumnya, guru BK di Finlandia menolong siswa, siswa SMP gitu ya, untuk menemukan setelah lulus SMP mau ke mana? Mau ke SMK atau ke SMA? Nanti setelah lulus SMA, SMK mau bekerja di bidang mana? Sampai sejauh itu, menarik gitu ya. Saya harap video ini bisa menginterasi sekolah-sekolah untuk bisa mengoptimalkan guru BK, guru BB. Ya, sampai jumpa.